Dukcapil Go Digital Provinsi Jambi, selasa pagi 4 April resmi diluncurkan. Peluncuran ini melibatkan Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Provisi Jambi, sekaligus pelayanan perekaman data EKTP yang akan dipusatkan di Kabupaten Sarolangun. Peluncuran Dukcapil Go Digital ini guna menyukseskan pemilu 2019. Sekda M.D. Anto dalam sambutannya mengatakan, suksesnya pemilu 2019 sangat ditentukan oleh data penduduk sebagai mata pilih pada pemilu 17 April nanti. Karena itu saya sudah menekankan agar persoalan perekaman data penduduk bisa diselesaikan tepat waktu dengan tetap sesuai aturan yang sudah ditetapkan.